Terima kasih telah menonton Dan inilah Brikius selengkapnya Peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP Untuk membangun kerjasama politik dengan Partai Gerindra di pemilu 2024 Sangat terbuka lebar Terlebih beberapa kali para petinggi dari masing-masing partai Sudah saling bertatap muka Hal tersebut memunculkan isu jika Capres PDI Perjuangan Gajar Pranowo Akan bergandengan dengan Prabowo Subianto Capres dari Partai Gerindra Jika keduanya duet Lantas siapa yang akan menjadi Capres? Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduka pun buka suara Menanggapi isu tersebut Ia menyebut partai yang masih membuka peluang kerjasama politik dengan Partai Gerindra Pada pemilu 2024 Caratnya, kata Eriko Asalkan Partai Gerindra mau bekerjasama politik dengan PDIP Untuk pengusung Gajar Pranowo sebagai bakal calon presiden atau Baca Pres Hal ini dikatakan Eriko saat ditanya wartawan Soal apa isi pembahasan Dalam rencana pertemuan antara Ketua Umum PDPP PDIP Megawati Soekarno Putri Dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Eriko pun enggan berspeskulasi Maupun menduga-duga Soal pembahasan apa yang dibicarakan Jika Megawati dan Prabowo bertemu Untuk silaturahmi Namun anggota DPR RI ini mengatakan Tak menutup kemungkinan Pertemuan tersebut turut membahas peluang kerjasama politik Kedua partai Sebelumnya PDIP menepis isu hubungan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri Dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akrab Ketua DPP PDIP Puan Baharani mengatakan Sejauh ini hubungan Megawati dan Prabowo baik-baik saja Puan mengingatkan agar tak ada yang mempolitisasi Seolah-olah hubungan Megawati dan Prabowo kurang harmonis Ia menjelaskan bila ada perbedaan dalam persoalan politik Merupakan hal yang biasa dan wajar Di sisi lain keinginan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Belum dapat terlaksana hingga saat ini Jurubicara Badan Pemenangan Pemilu Gerindra Dinar Ajeng Rafianti mengatakan Tujuan Prabowo ingin bertemu Megawati untuk menciptakan suasana politik yang sejuk Menjelang pemilu atau pilpres 2024 mendatang Menurutnya silaturahmi Prabowo dengan tokoh politik lain bukanlah hal baru Dinar mengatakan Sejauh ini masih menunggu kecocokan waktu antara Megawati dan Prabowo Sementara Gerindra saat ini telah menjalin komunikasi baik dengan Partai PDI Perjuangan Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono mengungkapkan Sudah lama Prabowo Subianto ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri Budi menyebut hubungan antara Prabowo dan Megawati dekat sejak lama Namun ia berharap pertemuan Prabowo dan Megawati dapat terrealisasikan dalam waktu dekat Diberitakan sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut tak tahu kapan Dirinya bisa diterima oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Hal ini disampaikan seusai pertemuan dengan Ketum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin Di Jakarta pada Minggu 9 Juli 2023 lalu Mulanya Prabowo menjelaskan dirinya tak masalah jika Caimin bertemu dengan Megawati Lantas Prabowo menyebut bahwa dirinya tak tahu kapan diterima oleh Megawati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!